Sampai saat ini pemerintah justru berkomitmen memberikan dukungan kepada sektor pangan, pendidikan, dan kesehatan. Jadi sangat tidak beralasan sebenarnya dan tidak terbersih sedikitpun di dalam benak pemerintah untuk membebankan pajak terutama bagi kelompok masyarakat bawah atas barang-barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Itu prinsip. Jadi di luar daging dan beras, kami juga melihat belum ada urgensi untuk mengatur secara berbeda. Ini yang menjadi prinsip. Karena di dua varian ini yang kita temukan, disparitas atau gap harga itu cukup lebar. Bapak-Ibu, kalau barang atau jasa itu bukan barang kena pajak atau bukan jasa kena pajak, otomatis dia ada di luar sistem PPN kita. Sehingga tidak bisa kita catat, tidak bisa dimonitor distribusi dan konsumsinya. Pemasok beras delanggu, pemasok beras cianjur yang mungkin pasokannya hanya 10 ton sampai 1.000-1.000.000 ton tidak tercatat kalau masuk ke pasar karena mereka bukan pengusaha kena pajak. Ini berlaku untuk produk-produk yang lain. Sehingga secara administrasi, karena tidak tercatat, juga tidak bisa diawasi, tidak bisa diprofile. Jadi tujuan pertama-tama itu bukan memajakinya, tapi bagaimana memasukkan dalam sebuah sistem. Sehingga dari mata rantai di hulu, di tengah sampai di hilir, itu betul-betul tidak putus. Kontinu, karena begitu putus, ada distorsi yang merugikan kedua belah pihak. Bisa konsumennya rugi karena dibebani PPN yang tidak perlu. Bisa pabrikan yang rugi karena harus menanggung. Dan pemerintah atau negara yang rugi karena ada PPN yang bocor. Kerangka berpikir kita bahwa nanti seadministrasi ini tidak mudah, betul. Ini kita siapkan. Maka pemerintah tidak ingin, ini sekarang tidak. Tapi saat inilah kita punya waktu membuat payung kebijakan, landasan hukum. Penerapan nanti bisa kita diskusikan. Dan kita akan berhitungkan pemulihan ekonomi pandemi, pasti. Tidak mungkin diterapkan dalam waktu dekat. Terutama mungkin daging, beras, telur, dan lain-lain. Silakan disampaikan. Skema yang ideal dan mudah di lapangan seperti apa, kami siap menunggu. Pemerintah tidak ingin membuatkan skema untuk industri-industri. Tapi kami siapkan ruang, siapkan rumahnya, mari kita isi barang-barang. Furniture yang tepat seperti apa, dapur di mana, ruang tamu di mana, berapa kamar. Itu yang ingin kita diskusikan. Terkait dengan barangnya sendiri ya. Tadi jelas, barang-barang ini masuk ke sistem PPN supaya teradministrasikan. Itu prinsipnya. Apakah akan dikenai tidak dikenai pajak, itu diskusi berikutnya. Lalu kita masuk ke yang kedua. Mana barang atau jasa yang strategis, yang dibutuhkan rakyat banyak, sehingga bisa dikenai tarif rendah, bisa dikenai tarif final tadi, atau bahkan bisa dibeli fasilitas tidak dikumur. Itu prinsipnya. Lalu bagaimana bahan baku terkait dengan pakam ternak, karena ini akan related juga. Fasilitas tidak dihilangkan, Pak, dalam RUU ini, tetapi ditata. Kalau dulu banyak fasilitas tidak tepat sasaran, terutama dulu sekarang ini, sampai sekarang ini. Kalau impor itu lebih mudah mendapat fasilitas, sehingga tidak mendukung industri dalam negeri. Bagaimana berkompetisi, kalau impor PPN-nya bisa dibebaskan atau tidak dipungut, yang domestik justru normal, ketika masuk ke pasar, ya wajar, sudah selisih harga jualnya. Tidak kompetitif. Ini yang ingin ditata, supaya playing field-nya sama. Nanti ini yang justru kami minta dari teman-teman asosiasi memberikan masukan. Yang sebaiknya diberi fasilitas itu yang mana, di titik mana, dan yang tepat seperti apa skemanya. Ini ada set yang bagus di kolom ini. Kalau bisa, di input-nya jangan dikenai. Dikenai waktu di akhir, ketika dijual, dikonsumen. Setuju. Maka kami siapkan PPN final, Pak. Sampai jumpa.